Oke, jadi sengaja ya kita pilih statistical analysis atau quantitative research sebagai poin pertama yang akan kita bahas di kuliah MPPI. Kenapa? Karena ini saya bakal skip-skip cepat nih. Ini kuliah start prop, jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut lagi. Saya cuma refresher aja di dalam kepala Anda. Jadi ada alasannya kenapa dikasih duluan dan kenapa digabung dengan materi sebelumnya. Karena asumsi Anda semua sudah tahu. Oke, kalau kita ingat-ingat, kita sudah pernah bahas ya poin-poin penting dari riset ini ada beberapa hal. Yang pertama harus mulai dari suatu masalah. Yang kedua kita harus melakukan riset atau melakukan penelitian melalui metodologi tertentu untuk mencari solusi atau menyelesaikan riset. Dan yang terakhir harus menggunakan objektif data yang dikoleksi secara reliable. Oke, yang pertama yang start from well-defined problem. Kita sudah latihan ya waktu itu di task in class test. Kita sudah belajar menentukan suatu isu, suatu problem atau fenomena yang menarik hati Anda. Selanjutnya kita akan secara bertahap di beberapa minggu-minggu ke depan, kita akan belajar jenis-jenis metodologi yang ada, sehingga Anda bisa informed, bisa well-informed untuk memilih, saya mau riset ini metodologi apa yang harus saya pakai. Ini pending ya, kita baru tahu metodologi itu apa, nanti kita akan bahas detail metodologi-metodologi di beberapa minggu ke depan. Nah, saat ini yang mau jadi fokus saya, yang paling kanan nih, kita harus menggunakan objektif data, data objektif, yang dikumpulkan dengan cara atau alat yang valid dan reliable. Data ini penting banget. Ini adalah komponen paling penting, dare I say, dari riset. Kalau data saya sudah bias, data saya sudah tidak representatif, ini akan mempengaruhi semua proses saya sampai ke kesimpulan. Pengambilan data itu harus objektif, lalu saya juga harus menentukan data yang saya kumpulkan ini kuantitatif atau kualitatif. Tetapi kalau untuk saat ini kita sedang membicarakan metodologi riset kuantitatif research atau statistical analysis, tentunya data yang kita kumpulkan itu juga kuantitatif. Jadi kalau saya lagi bicara data kuantitatif itu data kayak apa sih yang saya maksud gitu, coba kalau data itu kan sebetulnya bisa aja ya, bisa berupa angka, simbol, gambar, suara, video, wawancara, dan seterusnya. Saya dapat mendisplay atau menceritakannya dengan beberapa cara. Ini sudah dipelajari juga ya di start prop untuk yang kuantitatif. Nah, kalau saya sedang bicara antara semua ini tentunya interview bukan data kuantitatif ya. Video tergantung. Kalau saya bicara ini video rekaman dari kelompok manusia berinteraksi ya itu maksudnya kekualitatif. Tetapi kalau videonya saya treat sebagai frame-frame citra, jadinya kuantitatif ya. Jadi tergantung nih data yang mau saya pakai seperti apa. Yang paling penting adalah untuk riset kita, kita harus mendapatkan data yang sebaik mungkin. Nah, data yang baik itu tuh yang seperti apa. Ada yang punya pendapat nggak? Boleh ditulis di chatbox. Data yang bagus tuh seperti apa sih? Data yang bagus tuh data yang banyak kah? Data yang banyak yang pakai kah? Menurut Anda gimana? Tadi sebetulnya keywordnya sudah keluar loh di depan. Data yang bagus itu maksudnya data yang seperti apa. Ada kah? Ada pendapat? Variatif? Mungkin kata yang lebih tepat, Rafif, mungkin data yang representatif mungkin ya, Rafif. Jadi nggak cuma data dari satu daerah atau satu jenis saja. Ya boleh. Kalau data yang variatif, ya itu ada baiknya. Ada lagi nggak? Relevan, valid. Wow, kata-kata kunci sudah pada keluar semua nih. Relevan, valid, variatif. Oke. Nah, apa lagi? Akurat. Oke, doang sudah keluar kata akurat. Banyak nih. Jadi, sebetulnya saya rasa Anda semua sudah tahu data yang bagus tuh seperti apa. Nah, tetapi antara semua ini, tentunya kalau saya punya data yang representatif atau variatif, itu good, great. Relevan, jelas, harus relevan. Valid? Ya iya, kalau nggak valid ya riset saya rusak ke belakangnya. Akurat? Ya jelas, karena saya ingin mencari, menceritakan suatu fenomena. Nah, antara semua sifat-sifat data yang disebutkan teman-teman di chat ini, ada satu yang paling penting menurut saya. Tadi ingat ya, waktu kita ngomongin metodologi, saya bilang, sebetulnya kenyataannya di dalam prakteknya, sering terjadi revisi sambil kita jalan riset. Oh, ternyata data saya nggak cukup akurat nih. Saya masih bisa pakai nggak ya? Kalau kurang akurat, kalau doan bilangnya mau akurat. Tapi pada kenyataannya dalam riset, kadang-kadang kita nggak bisa dapat data yang benar-benar akurat. Masa iya harus diulang dari depan lagi? Idealnya gitu. Tetapi biasanya kita nggak punya waktu dan resources untuk mengulang. Jadi, yang terjadi adalah revisi sambil jalan. Nah, satu hal yang unnegotiable, non-negotiable, Anda nggak boleh sampai ini, nggak terpenuhi ini, adalah datanya Anda harus data yang objektif. Tadi udah sempat keluar keyword ini di depan. Data yang Anda peroleh, ini harus objektif versus subjektif ya, harus objektif. Ini udah keluar nih kata-kata yang lainnya. Harus diukur secara saintifik, harus valid, harus pakai alat atau cara yang dapat dipercaya. Caranya gimana? Ada beberapa opsi di sini. Kita bisa mengukur data sendiri pakai alat sendiri. Kita bisa menggunakan data set yang sudah dikenal. Kita dapat menggunakan suatu hasil yang eksperimental. Kita dapat mengukur atau menuliskan observasi, dan seterusnya. Karena saat ini kita sedang fokus ke data kuantitatif, saya akan fokus kepada poin-poin yang pertama, yaitu data yang kita ukur sendiri, atau data yang kita pakai dari yang lain. Jadi, known data sets. Untuk meyakinkan pembaca kita bahwa data yang kita pakai itu objektif dan dapat dipercaya, salah satunya adalah dengan menggunakan tools. Gimana caranya meyakinkan supaya pembaca tahu bahwa pengukuran data saya atau pengambilan data saya itu benar, saya harus cerita dengan eksplisit. Ini adalah excerpt sedikit ya dari salah satu paper saya. Jadi, insya Allah nggak kena plagiarism punya saya sendiri. Saya ceritakan dengan detail. Kalau saya mengambil data sendiri, saya pakai alat apa aja? Saya harus cerita dengan lengkap selengkap-lengkapnya. Ini aquarium saya taruh di mana? Saya pakai 8-bit action camera. Saya ceritakan dengan eksplisit, saya pakai kamera action. Saya nggak sebut GoPro karena itu merek gitu ya. Tetapi action camera, mengambil gambar 8-bit, dan seterusnya. Sebisa mungkin saya cerita dengan sedetail mungkin. Untuk dua reason. Satu, supaya mereka percaya saya mengikuti suatu prosedur pengambilannya dan objektif. Kedua, supaya nanti riset saya bisa diulang sama orang lain. Orang lain bisa mengerjakan lagi apa yang saya kerjakan sepersis mungkin. Ini yang sebaiknya kita lakukan ketika kita mengambil data sendiri menggunakan alat atau prosedur kita sendiri. Alternatif lainnya kalau kita bicara data yang kuantitatif adalah data set yang sudah diketahui. Jadi misalkan di sini saya sebut, saya menggunakan 80 citra dari database. Refer, citasi, supaya kalau ada orang baca paper ini, oh si ini pakai data set dari tempat lain nih. Oh ada di 21, saya mau lihat dong ini data set ini itu seperti apa. Saya bisa refer ke paper aslinya di sini, citasinya 21 dan 22 dan 23. Saya bisa lihat nanti di reference paper aslinya. Supaya kalau orang baca bisa lihat aslinya itu seperti apa. Jadi kalau saya bicara di dunia kuantitatif, ada dua cara yang mungkin bisa dilakukan untuk meyakinkan pembaca bahwa data yang dipakai itu objektif, yang seperti ini. Ini nyambung dengan bagian berikutnya. Sumber data yang bisa kita pakai itu apa? Yang primer, di mana kita lakukan sendiri pengambilan datanya, atau yang sekunder, di mana saya mengambil data set yang sudah ada di luar sana, dikerjain orang lain, saya pakai. Ini adalah data source yang primer dan sekunder. Oke, data saya sekarang, saya sudah punya data saya. Saya kemudian ingin melakukan riset kuantitatif. Nah ini untuk definisi silakan baca sendiri ya. Anda tahu, bisa baca. Yang jelas, untuk riset kuantitatif, saya menggunakan data kuantitatif pula. Di sini ada data yang akan saya pakai di dalam penelitian kuantitatif. Artinya saya sedang fokus kepada bagian yang kuantitatif ini. Yang kualitatif nanti kita akan bahas di penelitian kualitatif. Saya ingin membahas detail kenapa Anda sudah belajar di kuliah Start Pro tentang data yang diskret dan kontinu yang kuantitatif. Mungkin sebagai penekanan saja, supaya Anda semua paham betul-betul perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ini adalah contohnya, saya bilang saya punya apel tujuh buah, itu termasuk data kuantitatif. Tetapi ketika saya bilang apelnya enak sekali, ini adalah data kualitatif. Kalau saya fokus ke kuantitatif, nah ini saya tidak akan bahas dengan detail ya. Anda sudah belajar di kuliah Start Pro, silakan refer ke slide yang ada di Skele juga. datanya bisa diskret, bisa kontinu. Selanjutnya, ini juga sudah dipelajari di kuliah Start Pro ya. Di mana kalau saya mau mengukur nilai kuantitatif dari hasil data saya, tidak semua cara pengukuran itu sama. Saya dapat mengukurnya secara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Silakan refer ke kuliah Start Pro untuk lengkapnya. Apa sih bedanya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini yang baru sedikit ya, tadi sudah ada yang sebut di chat. Datanya harus valid. Nah, valid itu artinya apa sih? Nah, ini tidak menjawab pertanyaannya sih ya. Validity tidak ada definisi yang satu. Satu orang, semua orang setuju. Tetapi secara umum, intinya kata valid itu biasanya merujuk kepada konsensus di mana pengukuran data itu dapat dipercaya dan cukup menggambarkan apa yang ada di dunia nyata. Jadi, hati-hati kalau kita bilang valid dan reliable, ini biasanya menunjukkan dua hal yang berbeda. Tetapi biasanya kalau data yang paling bagus, ya kita bilang valid dan juga reliable. Tahu dari mana orang-orang yang ada di luar sana lihat riset saya, tahu dari mana sudah valid dan reliable? Yaitu kalau saya jelaskan dengan jelas, seperti tadi contoh saya ceritakan, data saya objektif loh, saya ngukurnya caranya begini. Data saya objektif loh, saya ngambil dari data set umum. Itu bisa digunakan sebagai justifikasi atau bukti bahwa data saya valid dan reliable, a.k.a. objektif. Selanjutnya data saya, supaya orang lain paham dengan data saya, harus bisa saya present ya. Nah ini tahap satu, jangan lupa statistika itu ada bagian present, dan ada juga ada bagian presentasi data, dan ada juga bagian analisis data. Nah ini ada beberapa standard statistical measures yang bisa Anda gunakan untuk menceritakan data Anda. Saya enggak bahas dengan detail lagi ya bagian-bagian ini. Dan yang paling terakhir, keputusan atau kesimpulan yang diambil secara kuantitatif itu bervariasi banyak sekali. Kadang-kadang penelitian berhenti di sini. Oh, sampai di rata-rata penghasilan fresh graduate dari FASIOCOM sekian. Berhenti ini di measures of central tendency, cukup. Tetapi kadang-kadang dalam penelitian kuantitatif, kita ingin membuktikan sesuatu menggunakan hipotesis testing. Saya juga tidak akan bahas ini lebih lanjut, karena sudah di cover di kuliah start prop. Sudah saya janjikan, cepat ya bagian kuantitatif, karena intinya kuantitatif research itu adalah kuliah start prop Anda. Jadi pada akhirnya yang mungkin perlu menjadi fokus Anda adalah penentuan data atau pemilihan data yang objektif dan dapat diandalkan. Kemudian apa yang Anda butuhkan dari data itu. Apakah perlu mengamatinya saja? Apakah perlu mengambil suatu kesimpulan hipotesa? Sampai ke tahap mana Anda ingin memproses. Sampai sini, adakah pertanyaan? Bu Mia, saya sebenarnya bukan tanya sih, Bu. Silahkan. Bukan tanya, cuma lebih kesaran. Mungkin kalau misalnya weekly reflection atau forum sebelum-sebelumnya dibuka, gimana ya, Bu? Buat belajar lagi, buat ngingat-ngingat. Maksudnya yang minggu-minggu sebelumnya, kan? Iya, betul. Itu harusnya dibuka lagi. Kalau sudah dinilai sama asisten, akan dibuka lagi. Emang harusnya dibuka lagi. Oke. Makasih, Bu Mia. Oke. Ada lagi? Tanpa. Tanpa. Tanpa.